Jika batu bertuah ini dipindah, Jawa goncang. Di abad 13, Diyawijaya berjuang merebut kembali kekuasaan atas Jawa dari Jaya Katwang, lalu mengalahkan Mongol. Inilah titik ancak berdirinya Majapahit, imperium yang berhasil menyatukan Nusantara dalam mandalanya. Namun penyatuan itu mustahil dicapai tanpa sebuah batu arjah. Kecil sih, namun dipercaya leluhur kita berkekuatan magis. Benarkah tersimpan tuah rahasia Tantra Bairawa di sana? Dan benarkah bila batu ini dipindah, Surabaya akan goncang? Oke teman-teman, kita masih di Indonesia, tepatnya di situs Jogodolop, Kota Pahlawan. Dan arca yang kita telisi, dipahat kira-kira bersamaan saat Paus Inosensius III menyerungkan Perang Salib keempat, yang menyebabkan terjadinya penjarahan Kota Konstantinopel oleh tentara salib. Yuk, kita kesana. Raja di Raja adalah perwujudan konsep Cakrawartin, alias Raja Sejagat yang memimpin Raja-Raja bawahan di sekitarnya. Dari tiga tingkatan Cakrawartin, yang tertinggi adalah Cakrawala Cakrawartin, yang menguasai pulau-pulau lain dan dikenal dengan Cakrawala Mandala. Tapi, tidak semua Raja Jawa kuno adalah Cakrawartin. Cakrawartin terawal yang dicatat sejarah kita adalah Sanjaya, yang mengurek konsep Cakrawala Mandala dalam Prasasi Canggal, yang pernah kami ulas dalam tautan di atas atau di deskripsi. Selanjutnya, beberapa Raja Medang di abad VIII adalah Cakrawartin. Misalnya nih, Rake Panangkaran dan Rake Panaraban. Menurut sejarawan George Coedis, pada masa mereka, Jawa meluncurkan sejumlah ekspedisi militer ke Indochina. Tiga abad kemudian, Jawa kembali melahirkan Cakrawartin. Ialah Maharaja Dharma Wang Satgo, Raja Medang Periode Jawa Timur. Menurut catatan dinasti Song, ia dua kali mengirim ekspedisi militer ke Sriwijaya. Sayangnya, Prasasi Pucangan mengabarkan runtuhnya ke Maharajaan ini karena serangan Raja Bawahan dari Luaram, yang dikenal dengan Maha Pralaya. Menantu Dharma Wang Satgo, yakni Erlangga, lolos dari Maha Pralaya dan berhasil merebut kembali kekuasaan atas Jawa. Ia menyatakan diri secara tegas sebagai Cakrawartin dalam prasasi turun yang A. Ironisnya, di akhir kekuasaan, Erlangga malah membelah ke Maharajaannya menjadi Canggala dan Panjalu, demi mencegah pertinggian keluarga. Prasasi Furari memberitakan, pembelahan ini melibatkan Pubarada, seorang yogiswara legendaris. Konon, pendeta Buddhis dari lemah citra ini, menarik batas gaib yang disekelkutukan di antara Janggala dan Panjalu, agar para penguasanya tidak bisa saling menaklukkan. Penuh yakin, Raja Asisi, batas gaibnya untuk temenan. Yah, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Yang jelas, leluhur Jawa kuno memang meyakini adanya batas gaib Mbubarada dan itu terekam dalam negara kertagama. Sejak itu, para penguasa yang mencoba menyatukan kembali Janggala Panjalu, tumpas, tidak diketahui nasibnya, bahkan berakhir tragis oleh berbagai sebab. Misalnya, Raja-Raja Masa Kadiri hingga Singasari. Kalau dipikir, langkah Mbubarada membuat batas gaib jelas memberangus munculnya Cakrawartin selanjutnya. Karena jangankan membentuk Cakrawala Mandala dengan penyatuan pulau-pulau di empat jurusan, baru menyatukan Jawa saja sudah tersungkur. Hingga munculah Maharaja Kertanegara yang menurut Prasasi Cambundi dan Negara Kertagama berhasil memujudkan Cakrawala Mandala dengan menaklukkan pulau-pulau di empat jurusan. Mengenai siapa Maharaja Kertanegara pernah kami ulas pada seri lahirnya Nusantara pada tautan di atas atau di deskripsi. Berarti Kertanegara iku ya Cakrawartin? Yap. Prasasi Padangrojo menyatakan Kertanegara bergelar Maharaja Diraja serta melengkapinya dengan simbol roda Cakrawartin. Kelak, pulau-pulau taklukan Kertanegara lalu diakuisisi Majapahit dan menjadi awal suksesnya Kemaharajaan ini mengembangkan Mandala seluas Nusantara. Tapi, bagaimana cara Kertanegara lolos dari kutukan Bubarada dan muncul sebagai Cakrawartin pertama sejak era Erlangga? Ternyata, jawabannya ada di sebuah batu arca di kota Surabaya yakni di Situs Jokodolog Wis, Cak, Ning, gak usah kesewen Rek, ayo re, baku-baku na' Jokodolog Situs Jokodolog menanti kita di pusat kota Surabaya deket dengan mal-mal besar Dalam telisik kali ini saya ditemani epigraf dan peneliti Jawa Kuno Pak Gunawan Asambodo Langsung aja yuk, kita cek Nah, yang selama ini kita kenal sebagai arca Jokodolog sebenarnya adalah Prasasi Wurare atau Prasasi Simpang yang diterbitkan Kertanegara tahun 1289 serta ditulis pada lapi arca Prasasi Wurare dibuka dengan kisah Bubarada yang dengan air kendi dari langit membagi Pulau Jawa menjadi Janggala dan Panjalu lalu ditutup dengan berita keberhasilan Kertanegara menyatukan seluruh wilayahnya tentu termasuk Janggala dan Panjalu atau Kadiri Yuk, perhatikan arcanya Dia dipahat halus dengan atribut sederhana yakni Jubah Biksu tangannya bermudra Bumis Parsamudra yang berarti memanggil Bumis sebagai saksi Mari gitu sih, janta kok adek saksi bareng? Hahaha Di halaman tersebar arca Wisnu Duarapala Ganesha hingga Lingga Yoni Lihat muka Lingga ini indah dihias kerti muka seluruh gelung antefik dan tumpal Jujur, artefak-artefak ini sangat indah namun teronggok tanpa keterangan sehingga lebih mirip penghias taman Gak jelas karena situs Jogodolog lebih pas disebut tempat penampungan artefak yang sempat gagal diangkut ke Belanda Misalnya sepasang naga ini kemungkinan diambil dari salah satu candi masa Singasari Mirip kan dengan naga penjaga di Candi Kidal Lalu dua hiasan bermotif catra ini menurut epigraf Gunawan Sambodo kemungkinan dari pentirtaan belahan sebagai puncak Prabah Mandala dua arca dewi Wis, wis, jak penuh ngerti tak asali Jogodolog, mang Wah yang itu juga masih simpang siur Masyarakat meyakini arca ini berasal dari desa Watu Tulis Prambon Sidoarjo Namun beberapa sejarawan seperti Max Nihon menduga artefak ini dari Candi Jawi Gara-garanya negara kertagama menyinggung bahwa Candi Jawi yang adalah pendaramaan kertanegara pernah berisi arca aksopia juga namun kemudian raib sejarawan purbacaraka menduga aksopia Candi Jawi dipindah ke ibu kota Majapahit tanpa sepengetahuan prapanja dugaan ini pun gara-gara berita dari Belanda bahwa arca Jogodolog berasal dari kandang gajah desa Bejijong, Trawulan yang notabene eks ibu kota Majapahit tapi perkiraan Henry McLeanpon lebih spesifik bahwa arca Jogodolog aslinya ya dari Gedung Wulan, Trawulan karena diduga nama kunonya adalah lemah tulis lokasi Kadewe Goruan Puparada dalam serat calon arang oh, itu dari kisah Jogotaruno yang menipu Adipati Jayangrono ia mengaku berhasil membuka alas Suraboyo padahal enggak alhasil ia dikutuk menjadi patung bernama Jogodolog tapi ini cuma mitos ya di antara banyaknya mitos tentang Jogodolog misalnya konon para petugas yang hendak membawanya ke kapal pada sakit semua terus mesin kapal mogok bahkan dirumorkan kapalnya tenggelam tambah lagi saat perang 10 November 1945 katanya mortir sekutu yang jatuh di sekitar Jogodolog pada Belungsung bahkan kuat diakini kalau batu ini dipindah Surabaya goncang Arca ini dari ikonografinya sudah pasti Buddha Aksopia ada yang menduga Aksopia ini perwujudan bubarada misalnya Emirates Convertz tapi umumnya sejarawan berpendapat ia perwujudan Raja Kertanegara ah yakin Kertanegara beneran kayak gitu terus ikuti ya teman-teman kita akan membedah misteri pengorbanan dibalik Arca Jogodolog dan benarkah Raja Kertanegara penganut Tantra Bahirawa yang melakukan ritual mengerikan Panca Makarapuja namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe like dan share link video ini jangan dari upload ya klik juga link di atas atau fitur Supertanks bila Anda ingin mendukung dalam hal pendanaan untuk mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda Kertanegara penganut Tantra Bahirawa dari Prasasyurare dan negara Kertagama kita tahu Raja Kertanegara adalah pribadi yang bijaksana karena tuntas memahami hukum dan agama ia pun jauh dari sifat congkak karena tawakal dan teku memegang ajaran Buddha ini gambaran yang jauh berbeda dengan sosok seram Kertanegara di media-media kita misalnya ia dituduh gemar mabuk-mabuan bahkan saat diserang Jaya Katwang Kertanegara sedang asik minum arak bersama Patih dan menteri-menterinya lho minum arak kan memang biasa dilakukan orang Jawa kuno saat senggang mirip-mirip di Trakor hangout sambil minum soju atau seperti kita yang ngobrol sambil ngopi atau wedangan jadi sebenarnya agak ceroboh bila momen minum-minum itu dikaitkan ke ritual panca makarapuja tapi memang menurut data arkeologis maupun negara Kertanegara Kertanegara memang menganut Buddha Tantrayana yang dilebur dengan siwa aliran Bahirawa karena itulah ia digelari batara siwa Buddha negara Kertanegara juga menyebut Kertanegara menjalankan ritual ganacakra yang menjadi landasan dari ritual panca makarapuja ritual ini menaklukkan lima elemen yang menjadi obyek kemelekatan yakni madya atau minuman keras mamsa atau makan daging matsya atau makan ikan mudra atau gerakan badan dan maituna atau bercinta laaa gak uwista penuh dewi lo singkacor eits jangan lupa negara Kertagama mencatat semua itu terlebih dahulu dilandasi Subuti Tantra menurut arkeolog Harihani Santiko Subuti Tantra terkait dengan peratnya Paramita Sutra yang merupakan teks-teks kebijaksanaan agung dalam Buddhisme sehingga menurut saya ritual Ganachakra yang dijalankan Kertanegara sebenarnya ada di tataran hakikat ya sekedar dimaknai atau simbolis gak benar-benar dilakukan secara ekstrim dan ini masuk akal karena mulai abad 11 atau dua abad sebelum Kertanegara berkuasa aliran Ganachakra dalam Tantra Buddhis di seluruh dunia terutama Tibet mengalami perkembangan ritualnya hanya menggunakan simbol-simbol tidak lagi dipraktekan secara harafiah bahkan keberadaan daging ini sebagai pasangan wanita dalam maituna atau bercinta diganti dengan permesuri pikiran atau yitkirikma alias ya divisualkan saja dalam pikiran clear? semoga setelah ini gak ada lagi ya Black Campaign terhadap Kertanegara Raja Besar yang berhasil menyatukan sebagian Nusantara sebelum Majapahit Cak onok manis yang ngomong Kertanegara melok tantra kalau cakra gaya nyanyi tantra iku belikan temenan taiku nah Kertanegara bersaing dengan kubilekan meski menjadi satu-satunya Raja Singasari yang mendaki tahta dengan damai pemerintahan Kertanegara tidaklah mulus dinasti Yuan bangkit di Tiongkok dan menuntut ketunduan bangsa-bangsa Indochina dan Asia Tenggara di dalam negeri Kertanegara pun menghadapi berbagai rongrongan seiring dengan ambisinya menjadi Cakrawala Cakrawartin untuk mencapainya ia mesti mengembangkan Cakrawala Mandala yang meliputi pulau-pulau di empat jurusan beberapa ekspedisi militer dikerahkan diantaranya Pak Bali atau penunduan Bali dan Pak Malayu atau penunduan Melayu Prasasti Camundi menegaskan Sri Maharaja menang dan berhasil menundukan pulau-pulau lain politik inilah yang di dalam Prasasti disebut Dewi Pantara nah beberapa sejarawan menarasikan bahwa Kertanegara aslinya galau karena ekspansi Mongol sedang kenjar-kenjarnya maka ia pun menjalin aliansi dengan Melayu bahkan muncul wacana Kertanegara sengaja sengaja menganut tantra aliran Kalacakra demi mengimbangi kubilekan Kaisar Mongol yang katanya juga menganut aliran itu anehnya sama sekali gak ada bukti yang mendukung narasi itu malah sumber primer memberi kita gambaran berbeda misalnya nih negara Kertanegama mencatat pulau di empat jurusan justru berlindung pada Kertanegara untuk Melayu bukannya beraliansi malah digambarkan tunduk menekur di hadapan Maharaja Kertanegara catatan dinasiyuan juga merekam keberanian Kertanegara melukai wajah utusan kubilekan semakin jelas bahwa Kertanegara sangat pede dengan kekuatannya sendiri bukan galau namun meski Kertanegara berani menghadapi tantangan dari luar ia justru meresokan bahaya dari dalam yang jauh lebih mematikan karena ada ini kutukan yang membayangi sang Maharaja pada 1286 Kertanegara menegakkan simbol hegemoninya sebagai Maharaja diraja yakni Arca Amogapasa di Dharma Saraya Melayu 3 tahun sesudahnya ia menutup kampanye militernya ke pulau-pulau lain dengan menerbitkan prasasi murari yang kita temui di situs Jogodolog Surabaya anehnya anehnya prasasi ini malah bercerita tentang mitos lawas bubarada membelah pulau Jawa menjadi janggala dan panjalu kontras dengan prestasi kertanegara cakra wartin bagi pulau-pulau di empat penjuru keanehan ini membuat saya curiga apa jangan-jangan kertanegara merisaukan kutukan bubarada dan nasib buruk yang akan dialaminya setelah berani menyatukan janggala dan panjalu bertentangan banget kan dengan visi besar kertanegara untuk menyatukan Dewi Pantara makanya sempat muncul dugaan bahwa arca jokodolog dibuat sebagai pemata kutukan dan ditempatkan di lemah tulis tempat tinggal bubarada dulunya kuncinya ada di pose tangan arca karena mudranya berarti ini memanggil bumi sebagai saksi ketika sang budan nyaris mencapai kesadaran sejati muncullah teror marah sang napsu yang ingin menggagalkannya sang buda pun bermudra bumi sparsa yang berkekuatan memanggil bumi sebagai saksi hingga lebur lah sang marah mudra inilah yang dimiliki arca jokodolog dan tentunya bukan tanpa maksud menurut pemerhati sejarah dokter heri kurniawan raja kertanegara ingin menghadirkan bumi sebagai saksi saat kutukan bubarada dipatahkan lewat arca aksubia ini jika benar demikian saya menduga kertanegara hendak mengembalikan bumi jawa ke kondisi zaman air langga pra pembelahan jawa dan ia menjadi air langga baru sang canggrawartin yang melindungi buloh-bulohnya meski resikonya gede kertanegara merasa perlu menjalankan ritual ini yang menurut prasasyurare demi persatuan negara sedihnya harga persatuan ini tetap harus dibayarnya kertanegara dan singasari pralaya mengenaskan akibat pemberotakan jaya katuang yang tidak terduga tapi gak usah sedih layaknya air langga yang lolos dari maha pralaya putri bungsu kertanegara juga selamat dan kelak menjadi tokoh kunci yakni Gayatri arsitek sejati kebesaran majapahit Gayatri Raja Patni istri Dihwijaya dan putri bungsu kertanegara tidak pernah melupakan visi besar ayahnya segala sepak terjang Gayatri sebagai arsitek kebesaran majapahit pernah kami ulas pada tautan di atas atau di deskripsi setelah Dihwijaya tutup usia Gayatri bermanover dalam politik meski resminya ia adalah biksuni melalui sumpah pahlapa gajah mada pulau-pulau di Nusantara pun tergabung dalam mandala majapahit dan itu diinisiasi dalam pemerintahan marani tribuana Wijaya Tunggadewi penguasa ketiga majapahit sekaligus putri sulung Gayatri ada bukti kuat yang mengurai rantai visi dari kertanegara hingga ke tribuana serta pernah kami ulas pada tautan di atas atau di reskripsi misalnya prasasi geneng dua mencatat tribuana dibimbing dan diawasi langsung oleh Gayatri ini dipertegas negara kertagama bahwa Gayatri adalah pangkal kuasa pengatur dan pengawas dalam pemerintahan tribuana menurut Eldrick selama Gayatri hidup langkah politik majapahit gak pernah gagal blander-blander mulai terjadi ya setelah Gayatri meninggal ini menariknya Gayatri Cakrawartin tanpa mahkota Cakrawartin adalah rajas jaket yang melindungi dunia itulah sebabnya para Cakrawartin digelari Cateraning Buwana artinya yang memayungi dunia prasasi Gandakuti menggelari air langga sebagai Cateraning Buwana kertanegara juga menyandang gelar yang sama di prasasi Sarwadharma anehnya gelar ini tidak melekat pada ratu tribuana malah disandang Gayatri ia digelari Cateraning Rat alias yang memayungi jagad dalam negara kertagama hebatnya prasasi Manjusri yang diterbitkan Aditya Warman pun mencatat kerajaan Majapahit dalam kekuasaan ibu yang mulia Raja Patni padahal prasasi ini terbit 7 tahun sebelum Gayatri wafat suangar menurut saya menurut saya Gayatri menjadi cakra wartin tanpa tahta dan ini pemikiran original saya yang belum pernah saya jumpai dimanapun mungkin itulah yang mematahkan kutukan Bubarada bagi raja-raja bermah kota yang berusaha menyatukan Janggala Panjalu kutukan Bubarada langsung bungsung buktinya Majapahit berhasil mencapai masa keemasannya dan Hayamuro cucu Gayatri memerintah untuk waktu yang lama dan meninggal karena usia tua selain itu rakyat Majapahit meyakini mereka lolos dari kutukan Bubarada karena tuah Gayatri ini tercermin dalam catatan negara kertagama pasca perayaan serada Gayatri dibangunlah peratnya para mitapuri yang menyimpan peratimanya candi ini dibuat spesial untuk mematahkan kutuk Bubarada tepat di batas gaib itu yakni di Kamalpanda pendeta yang memberkati adalah Sri Jiniana Widi yang dipercaya sebagai titisan Bubarada semuanya jadi make sense ya nyaris empat abad setelah Bubarada menarik batas gaib yang memisahkan Janggala dan Panjalu hanya Gayatri yang mampu mematahkan kutuk itu dan setahun setelah kematian Gayatri Tribuana memerintahkan Gajah Mada memegahkan candi Singosari untuk mengenang pengorbanan awal kertanegara bersama para artistianya bagi persatuan negeri saya terkagum karena di jantung metropolis Surabaya berdiri situs Jogodolog ia bagaikan kuasa untuk kita berhenti sejenak menyelami jati diri di tengah arus modernitas yang dinamis meski beberapa hal perlu dibenahi artefaknya masih tersebar tanpa keterangan bagian penting prasasti malah hilang karena sengaja disemen dan minyak pemujaan yang dituang pengunjung lama-kelamaan dapat merusak prasasti tentu ini disayangkan apalagi artefak ini bisa dibilang adalah monumen kepahlawanan kertanegara yang berkorban demi persatuan bangsa maka spirit kepahlawanan kota Surabaya tidak hanya berakar pada momen 10 November 1945 namun sudah tertambat ratusan tahun sebelumnya di masa klasik biasanya kita menganggap pahlawan itu ya para pejuang yang gugur di medan laga tapi sesungguhnya pahlawan itu ya kita semua yang mau peduli pada sesama baik keluarga maupun orang lain juga peduli pada persatuan bangsa dan melakukan apa yang kita mampu untuk mengawal persatuan negara ini bahkan di masa-masa paling rawan layaknya Raja Kertanegara dari Singasari yang berkorban demi penyatuan Nusantara dan terabadikan sebagai Arca Jogodolok yang bersemayam di kota pahlawan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya